Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan Sekelas dokter Quraysh Shihab pun Kalau sudah bicara sejarah dan nasab Maka dia juga berbohok Dan ini tentunya sangat membahayakan Terhadap kelurusan Dan kebenaran sejarah Nusantara khususnya Mari kita dengar Di Indonesia ini alangkah banyaknya Orang-orang yang boleh jadi Tidak dikenal sebagai keturunan Nabi Tapi dia keturunan Nabi Lebih dikenal sebagai Raden, Raja dan sebagainya Imam Bonjol Imam Bonjol itu namanya Abdullah Syahab Shihab itu Tapi tidak menonjol Tidak menonjol sebagai Habib sebagai keturunan Sebagai pahlawan nasional Berjuang Sekian banyak dari wali Songo itu yang itu Tapi Shihab itu banyak Habib sekelas dokter maupun yang bergaya preman seperti Rizik Dan yang mulutnya tidak pernah berbicara baik seperti Taufik Segaf Maupun Habib yang berpura-pura sebagai ulama bahkan Mengklaim dirinya sebagai al-alamah Berpose seolah-olah paling sufi sedunia Sama saja dalam satu barisan Berperan sesuai kapasitasnya masing-masing Seperti orang sedang main sepak bola Ada yang menjadi keeper, ada yang menjadi back, ada yang penyerang Dan ini tentunya Pada kondisi yang seperti ini Kita sebagai bangsa Indonesia harus mengambil sikap tegas Untuk sementara tidak mempercayai siapapun dari kalangan Kabaib Dobolowi Sebelum mereka melakukan pertobatan dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia khususnya Hal ini menjadi penting Karena terutama ajaran rasisme mereka yang menganggap klan Pak Alwi lebih mulia dari pribumi Banyak juga pribumi yang terjebak pada sikap inferioritas Merasa rendah dirinya ketika berhadapan dengan para kabib Hal ini tentunya sangat tidak menguntungkan Baik secara psikologis bagi dirinya maupun perkembangan Dia sebagai manusia yang seharusnya selalu belajar Dan menjadi manusia yang merdeka tanpa terdoktrin secara individu oleh para kabaib Dan hal ini juga diingatkan oleh Imam Mujahid R.A Orang yang merasa inferior atau merasa rendah diri di hadapan para kabaib Tidak akan mau belajar ilmu pengetahuan Dan orang yang takabur, sombong diri, merasa klannya lebih mulia dari orang lain Juga menutup dirinya untuk belajar Maka yang terjadi para kabaib kita lihat juga Mayoritas bodoh Dan para muhibin sama saja seperti tuannya Bahkan yang pintar pun pada akhirnya terjebak kepada kebuntuan pemikiran Mereka mengikuti atau taklit buta kepada para kabaib Tanpa filter dan tanpa kita mau mengklarifikasi terhadap kebohongan-kebohongan Yang selama ini mereka lontarkan Saatnya hari ini kita melawan dan meluruskan sejarah yang sudah dibelokkan oleh para kabaib Agar anak cucu kita kelak tidak kehilangan orientasi Di dalam melanjutkan perjuangan Funding Father Indonesia Serta kita tidak diduduk sebagai generasi yang pengecut Tidak berani melawan terhadap kebohongan para kabaib Yang nyata-nyata sudah terang-benerang terpongkar Terutama pasca adanya tesis KEI Imaduddin Usman Dan perkembangan sain dan teknologi Terutama DNA Yang telah menyatakan bahwa DNA Kabib de Balawi Bahkan sebagai orang Arab pun bukan Apalagi sebagai keturunan baginda Nadi Muhammad SAW Bersiaplah Walafu mingkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton